Pasca digugat cerai Virgaun, Inara Rusli memutuskan kembali bekerja dan membuka cadar. Dia digandeng Dr. Richard Lee sebagai brand ambasador produk kecantikannya. Seiring dengan itu, Inara Rusli rupanya kebanjiran rezeki. Istri Virgaun tersebut mengantongi hingga 40 juta rupiah dalam sehari. Bener-bener Allah yang bikin si kayak plot twist, ya, kata Inara Rusli. Menurut Inara Rusli, besaran nominal penghasilan yang diperolehnya per hari ini merupakan jawaban atas perasaan kekhawatirannya soal nafkah anak kelak selepas bercerai dari Virgaun. Tadinya aku tuh mengkhawatirkan uang nafkah sebulan 40 juta rupiah yang kurang, tiba-tiba Allah bukakan pintu rezeki sampai lebih di luar dugaan, sambungnya. Mendengar hal itu, Atta Halilintar pun langsung terpukau lantaran besaran penghasilan Inara Rusli per bulan menyentuh angka fantastis. Kalau 40 juta rupiah sehari, per bulannya 1,2 miliar rupiah, tutur Atta Halilintar. Cuplikan unggahan video Inara Rusli menceritakan jumlah penghasilan per hari ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 195 ribu jumlah tayangan. Berkah penghasilan Inara 40 juta rupiah per hari, tulis akun TikTok at Keluarga Kecil di Jerman 01, ditilik pada Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Definisi rezeki istri yang tersakiti, tulis seorang netizen. Wajarkan kalau selebgram yang viral langsung tajir melintir, ucap netizen lain. Rezeki Tuhan lebih indah buat orang sabar, ujar netizen yang lainnya. Seperti diketahui, Inara Rusli sebelumnya sempat menuntut nafkah bulanan sebesar 40 juta rupiah dari Virgoun dalam gugatan cerai. Awalnya minta nafkah dari mantan 40 juta rupiah sebulan, sekarang malah dapat 40 juta rupiah sehari, ujar Inara Rusli. Kini, Inara Rusli terjun ke dunia entertainment. Dia juga warawiri ke sejumlah podcast artis di samping live TikTok, open endorsement, dan menjadi brand ambasador produk kecantikan Dr. Richard Li. Terima kasih telah menonton!